Playboy dari Nanking jelit empat. Ha ha ha, tak perlu khawatir. Permintaanmu ku turuti, Afang. Sekarang tinggallah di situ bersama kekasihmu itu gurunya tertawa bergelak. Fang Fang atau Afang tertekun. Tapi berseri dan meloncat memeluk eng-eng pemuda ini bersorak, hai, aku berhasil, eng moi. Kita sebentar lagi menjadi suami istri. Tapi betulkah apa yang dikatakan pemuda ini? Kalau saja tak ada sesuatu lagi mungkin keinginan atau kata-kata pemuda itu benar. Teiga hari ini gurunya bersenang-senang di puncak sementara dia sendiri asik pacaran dan berduaan dengan eng-eng. Ah, asiknya orang dimabok cinta. Tapi ketika hari keempat gangguan baru muncul dan seorang gadis berkelebat dan berkacak pinggang di depan Fang Fang, yang lagi berduaan dengan eng-eng. Tiba-tiba saja sebuah bentakan melengking tajam mengejutkan pemuda itu, juga kekasihnya. Hei, kalian tahu di mana subokum mene? Fang Fang ternganga. Seorang gadis berbaju merah berdiri di situ, menegur namun bentakannya ini terdengar merdu dan enak, meskipun nyaring melengking. Dan ketika Fang Fang ternganga dan tidak berkedip, bola matanya membelalak lebar. Maka eng-eng, gadis baju hijau itu mi lompat bangun dan marah membalas bentakan orang, kasar dengan kasar. Kau siapa dan mencari siapa? Ada apa datang-datang berteriak secara kurang ajar? Tidak tahukah kau bahwa di sini tak ada orang lain selain kami berdua? Keparat, pergi kau, siluman betina. Jaga mulutmu agar dapat bertanya secara baik-baik. Gadis itu, yang cantik dan bersinar-sinar menjadi marah. Dia datang dengan muka yang sudah gelap, tidak bersahabat dan sama sekali juga tidak ramah. Maka begitu bentakannya dibalas bentakan dan eng-eng berkacak pinggang di depannya mendadak gadis ini mendengus dan sudah berkelebat ke depan dengan satu tamparan maut, melayang ke pipi eng-eng. Kau siluman betina yang tak tahu adat. Terimalah dan mampuslah, pelak eng-eng tentu saja menangkis, mengelak dan dua lengan mereka yang sama-sama halus bertemu. Mereka sama-sama terpekik ketika terpental mundur, sama-sama merasakan bahwa lengan mereka panas, merah dan matang biru. Dan ketika keduanya terbelalak kaget dan eng-eng membentak gusar tiba-tiba gadis itu sudah berkelebat dan ganti menyerang, mendahului lawan dan berteriaklah murid BHI Kong Chiang ini dengan pukulan kilat birunya, lawan terbelalak tapi membentak menangkis. Dan ketika dua bayangan hijau dan merah sama-sama berkelebat ke depan dan masing-masing menambah tenaganya lagi maka dua lengan mereka bertemu dengan lebih keras lagi. Des! Eng-eng dan lawannya kali ini mencelat. Mereka sama-sama terlempar dan berteriak berjungkir balik, terkejut dan kaget karena pukulan mereka sama-sama dasyatnya. Masing-masing tergetar dan tak dapat menahan yang lain. Namun begitu mereka berjungkir balik dan Mila yang turun tiba-tiba keduanya sudah berseru marah dan menerjang lagi. Dahulu mendahul T dan dua gadis itu segera bertempur. Eng-eng langsung mengeluarkan BHI Kong Chiangnya sementara si gadis baju merah mendadak melepas rambutnya, menjeletar dan meledak-ledak M. Irip Nenek Sin Mau Sin I ketika bertanding dengan lawannya itu. Nenek BHI Kong Chiang Lin Lin dan ketika keduanya sudah saling terjang dan tak mau mengalah, malah mempercepat dan memperhebat serangan-serangannya. Maka Fang Fang yang melongo di sana segera berdiri menonton dengan metu berkejap-kejap takjub. Fang Fang bukan takjub akan pertandingan ini, melainkan takjub dan kagum akan kecantikan si gadis berbaju merah. Entah kenapa jiwanya tergetar hebar dan Fang Fang mendelong. Pemuda ini tak habisnya mendecak dan kecantikan kekasihnya tiba-tiba seakan pudar bertemu kecantikan si gadis baju merah ini. Fang Fang mendelong dan kagum. Dan ketika dia berkejap-kejap sementara pertempuran dua gadis itu meningkat seru maka satu benturan keras mengejutkannya dari lamunan ketika eng-eng maupun gadis baju merah itu terlempar dan terbanting ke belakang. Beres. Dua gadis itu sama-sama mengeluh. Mereka sejenak tak dapat melompat bangun dan anehnya Fang Fang tiba-tiba melompat ke gadis baju merah ini, berkelebat menolong. Tapi ketika gadis baju merah itu membentak dan pipi Fang Fang nyaris ditampar maka pemuda ini melompat menjauh sementara gadis baju merah itu melotot terhuyung bangun. Bocah sialan, jangan ceriwis kau. Ku bunuh nanti. Fang Fang tertegun. Dia tak melihat betapa eng-eng mendelik padanya dan melotot, gigi berkeretuk dan panaslah gadis itu melihat sikapnya. Bukan kekasih sendiri yang ditolong melainkan gadis lain yang dipegang-pegang. Ah, keparat jahanam. Dan ketika eng-eng menerjang dan marah. Membentak gadis itu maka Fang Fang menonton lagi melihat jalannya pertandingan. Beres-beres. Dua gadis itu sama-sama roboh lagi. Mereka terpelanting bergulingan ketika pukulan mereka bertemu, kilat biru menyambar namu perambut si gadis baju merah meledak, menangkis dan menolak pukulan kilat biru itu. Dan ketika keduanya menerjang lagi sementara eng-eng mulai marah karena Fang Fang sama sekali tak membantunya, menonton dan bengong di sana maka gadis ini membentak agar pemuda itu maju. Fang Fang, keparat kau. Memangnya pertandingan ini menyenangkan hatimu dan kau melahap wajah si cantik ini? Kau inginku hajar? Hayo bantu, bekuk dan robohkan siluman betina ini. Hektometer, mau mengeriok? Boleh, maju sekalian, bocah liar. Hayo bantu dan robohkan aku si gadis baju merah menantang, tertawa mengecek dan tak takut akan ancaman itu. Dia menyebut Fang Fang bocah liar, padahal dia yang sebenarnya liar dan datang-datang mengamuk dan marah-marah. Tapi Fang Fang yang tertegun di tempat dan tak menjawab itu, bingung dan mengerutkan kening tiba-tiba mendapat bentakan kekasihnya agar segera maju. Kau tunggu apa lagi? Membiarkan siluman ini berlama-lama dan menonton agar lebih puas? Keparat, bantu aku, Fang Fang. Atau aku akan menerjangmu dan kuanggap kau mengkhianati diriku. Fang Fang terkejut. Wah, kalau sudah begini tentu saja dia tak dapat berlama-lama. Eng Eng mengancamnya dan menyebut tentang hianat. Berabe ini. Maka mengeluh namun meompat ke depan. Akhirnya apa boleh buat dia harus membekuk gadis baju merah itu? Baiklah, kalau begitu ku tangkap dia, Eng Eng. Kau minggirlah dan biar aku sendiri, plak-plak pemuda ini menggerakkan tangannya ke muka belakang, menangkis sekaligus mendorong bahu Eng Eng. Dia tak mau mengeroyok dan dua gadis itu menjerit. Eng Eng terdorong sementara gadis baju merah itu terlempar. Pukulannya tertangkis Fang Fang dan dia tertolak, terijengkang. Dan ketika dia bergulingan meloncat bangun dan kaget bahwa pemuda ini lebih liai dari Eng Eng, gadis baju hijau itu. Maka gadis baju merah ini melengking dan tiba-tiba berkelebat menggerakkan rambutnya, menyerang Fang Fang. Bocah keparat, kau sombong. Nih, terima rambutku dan kau mampuslah. Tartar rambut meledak, ganas menyambar Fang Fang. Namun pemuda ini dengan mudah mengelak dan menampar. Rambut tertolak dan menyeleweng ke kiri. Dan ketika Eng Eng berseri karena Fang Fang maju membantunya mendadak gadis ini menerjang ke depan dan tak mau mundur, hal yang mengejutkan si pemuda. Bagus, kita bunuh gadis ini, Fang Fang. Robohkan dan bunuh dia. Hei-i Fang Fang terkejut. Jangan mengeroyok, Eng Eng. Kau mundur dan biarkan aku sendiri. Tidak, berdua lebih baik, Fang Fang. Semakin cepat dibunuh semakin baik. Tapi dia murid Sin Mao Sin nih, bukan musuh. Siapa bilang? Bukan musuh bagimu, Fang Fang. Tapi bagiku adalah lawan dan harus dibunuh. Dan Eng Eng yang menerjang lagi dengan pukulan-pukulan BHI Kong Chiangnya. Akhirnya melengking dan mengeroyok si gadis baju merah itu, hal yang tentu saja membuat Fang Fang menahan serangan-serangannya dan Eng Eng melotot. Fang Fang tiba-tiba berhenti dan dia menyerang sendiri, sama seperti tadi. Dan, ketika BHI Kong Chiang meledak dan bertemu rambut maka Eng Eng terpental dan berteriak. Fang Fang, apa maumu ini? Kau tidak maju membantu hektometer, kalau aku yang maju kau sebaiknya mundur, Eng. Eng. Aku tak mau mengeroyok apalagi terhadap seorang perempuan. Kau mundurlah dan serahkan dia padaku. Keparat, begitu maksudmu? Bagus, kalau begitu bantulah dia, Fang Fang. Keroyok aku dan robohkan berdua, si kertengeng tiba-tiba mencabut pedang, marah dan menusuk Fang Fang dan si pemuda terkejut. Baju pundaknya robek dan Eng Eng membabi buta menyerangnya dengan kalap, membentak dan melengking-lengking menyerang gadis baju merah itu pula. Dan ketika si gadis baju merah tertegun tapi mengelak dan berlompatan ke sana-sini, terbelalak dan merah mukanya maka Fang Fang tampak bingung dan kebetulan sekali melirik ke arahnya, gugup namun tajam menyambar. Nona, gurumu di puncak. Sebaiknya cepat naik ke atas dan jangan bertempur lagi di sini. Hektometer, kau siapa? Dari mana kau tahu? Ah, aku murid si Dewa Metu Keranjang. Aku, hei, plak des Fang Fang berteriak kaget, berseru keras berjungkir balik karena tiba-tiba gadis baju merah itu membentak dan menyerangnya. Begitu mendengar bahwa dia adalah murid si Dewa Metu Keranjang mendadak gadis itu membentak marah dan meledakan rambutnya, menyambar dan hampir saja mengenai mata pemuda ini, yang sekali kena tentu bolong. Dan ketika Fang Fang berteriak kaget dan melempar tubuh bergulingan, memaki-maki maka gadis itu berkata bahwa kebetulan dia bertemu Fang Fang. Kalau begitu kebetulan, bocah busuk. Suboku memusuhi gurumu dan aku pun memusuhimu. Mampuslah, aku menagih hutang sakit hati guruku. Fang Fang kelebahkan. Kalau gadis baju merah ini menyerangnya sementara Eng Eng di sana juga mengamuk dan marah-marah kepadanya maka hal ini berarti bahaya. Fang Fang mengelak dan berteriak ke sana kemari, tak digubris dan bingunglah pemuda itu harus berbuat apa. Dan ketika dia lengah dan tak membalas serangan-serangan mereka, terutama Eng Eng maka sebuah bacokan akhirnya mengenai pangkal lengannya. Brett, Fang Fang mengerahkan sinkangnya. Pedang menyambar kuat namun tertahan, tak sampai melukai kulit karena sinkangnya melindungi. Dan ketika Eng Eng berteriak marah karena serangannya tak berhasil, hanya menyobek dan menguak baju pemuda itu maka di sana gadis baju merah itu juga membentak dan meledakan rambutnya. Tar Brett. Bahu kiri Fang Fang menjadi sasaran. Sama seperti Eng Eng gadis baju merah ini terkejut karena rambutnya mental, tertahan oleh sinkang yang kuat dan terhuyunglah dia oleh kelihayan Fang Fang itu. Namun ketika dia membentak dan menerjang lagi, lebih ganas, maka Fang Fang dibuat sibuk karena harus mengelak ke sana kemari. Jangan serang, tunggu. Semua dapat dibicarakan dan berhentilah. Berhenti apa? Aku akan berhenti kalau sudah mencabut nyawamu, bocah. Aku tak mau sudah sebelum merobohkanmu. Benar Eng Eng juga memekik. Sekarang kau terlambat menyuruh kami mundur, Fang Fang. Kau si hidung belang yang mulai meniru gurumu. Ah, kau salah. Aku, Hei Iplak Desder Fang Fang yang sibuk mengelak serangan sana-sini tiba-tiba disambar. Hampir berbareng oleh dua gadis itu. Eng Eng bergerak melepas BHI Kong Chiang di sebelah kiri sedang gadis baju merah melepas pukulan rambut di sebelah kanan, rambut yang tiba-tiba pecah menjadi ratusan dan kini rambut-rambut hitam harum itu menyambar bagai hujan. Fang Fang terkejut tapi juga kagum. Bau harum rambut ini hampir saja membuatnya lengah. Ah, rambut itu harum amat. Tapi ketika Fang Fang mengelak dan harus melempar diri bergulingan setelah menangkis, meloncat bangun dan mau mencegah lagi ternyata dua gadis itu sudah mengejar dan berkelebat menghantam. Fang Fang, kau mampus. Dan aku akan terus mengejarmu gadis baju merah menyambung, membuat Fang Fang mengeluh dan entah bagaimana tiba-tiba untuk sejenak itu dua gadis ini dapat bersahabat. Rupanya Eng Eng dapat menahan permusuhannya sejenak dan gadis baju merah itu pun juga begitu. Mereka sama-sama hendak memusatkan perhatian pada Fang Fang seorang, musuh yang tiba-tiba sama-sama mereka benci. Eng Eng benci karena perhatian Fang Fang tiba-tiba tertarik pada si gadis baju merah sementara si gadis baju merah benci karena Fang Fang adalah murid si Dewa Metukeranjang, musuh gurunya. Maka begitu keduanya bersatu dan Fang Fang kalang kabut menghindar sana-sini akhirnya pemuda itu membentak ketika pukulan BHI Kong Chiang menyambar kian ganas sementara rambut yang pecah menjadi ratusan itu juga melecut dan meledak menyambar mukanya. Kalian tak tahu diri, harus dihajar Plak Des dan Fang. Fang yang apa boleh buat harus membalas dan melepas pukulannya tiba-tiba mengerahkan singkangnya dan menolak dua serangan itu, marah dan bentakannya membuat Eng Eng dan gadis baju merah terpakik. Mereka terpental dan roboh. Bergulingan, Eng Eng mengeluh karena pukulannya sendiri membalik, nyaris melukai dadanya. Dan ketika di sana gadis baju merah juga menjerit dan sebagian rambutnya berodol tak keruan maka gadis itu meloncat bangun namun terpelanting roboh lagi karena dadanya sesat. Ketarat. Jahanam kau, Fang Fang. Ku bunuh kau, UGH-UGH. Gadis itu terbatuk, mengeluh dan memaki dan akhirnya dia dapat bangun berdiri, terhuyung dan tiba-tiba mencabut pedang. Jadi gadis itu juga sudah bersenjata seperti Eng Eng, padahal rambutnya adalah senjata yang cukup ganas dan berbahaya. Namun sebelum keduanya menyerang lagi dan Fang Fang tertegun melihat ini, melihat kenekatan dua gadis itu tiba-tiba pemuda ini membalik dan terbang ke puncak, tak mau bertanding. Eng Eng, ku laporkan segalanya ini pada subuhmu. Dan kau Fang Fang marah pada gadis baju merah itu. Ku adukan perbuatanmu pada gurumu, Nona. Ayo naik dan kita sama-sama ke puncak. Eng Eng terkejut. Kau mau ke sana? Berhenti. Bunuh dulu aku, Fang Fang. Baru boleh kau melapor kepada subuh, wut-wut enam jarum emas meluncur di punggung pemuda ini, menyambar dan bermaksud merobohkan Fang Fang namun tentu saja dengan mudah Fang Fang mengebut runtuh. Tanpa menoleh dia sudah menggerakkan tangannya ke belakang, merontokkan semua jarum-jarum itu. Dan ketika gadis baju merah terbelalak dan kagum, karena dikeroyok dua masih saja pemuda itu dapat mengatasi mereka maka Eng Eng mengajak mengejar dan mencegah pemuda itu naik ke atas. Cegah dia, kejar. Gadis itu mengangguk. Aneh dan lucu tiba-tiba mereka bersatu, mengejar dan sudah membentak Fang Fang. Namun karena Fang Fang mengerahkan kepandainya dan harus diakui bahwa Eng Eng maupun gadis baju merah itu masih belum dapat menandingi pemuda ini maka Fang Fang tiba lebih dulu di puncak, langsung berseru. Suhu, tolong! Eng Eng dan gadis baju merah mengamuk. Weh bayangan si Dewa Matukaranjang berkelebat bagai iblis. Ada apa, Afang? Siapa gadis baju merah yang kau maksud? Entahlah, dia mengaku murid kekasih eh, istrimu, Suhu. Datang dan marah-marah kepadaku. Dewa Matukaranjang terbelalak. Dari bawah berkelebat bayangan dua orang gadis itu, suara mereka melengking-lengking memaki Fang Fang. Dan ketika mereka tiba di atas dan Eng Eng sudah dikenal maka kakek ini terbelalak memandang si gadis baju merah. Hai, cantik! Luar biasa! Wah, semakin cantik dan luar biasa kalau marah-marah kakek itu malah tertegun, memuji dan berseru berulang-ulang dan Fang Fang melotot. Dia tak menghendaki gurunya memuji atau mengagum-mengagumi gadis ini, yang gambian sudah mulai membetot dan menguasai hatinya. Maka begitu suhunya terbelalak dan tertawa lebar, sikap yang membuat Fang Fang khawatir maka pemuda ini berseru dan buru-buru mendahului, takut diserobot. Suhu, gadis inilah yang mengaku aku murid lociampuusin mausin ni itu. Permainan rambutnya hebat, aku hampir saja tak berdaya. Haha, masa? Baiklah, ku tangkap dia, Fang Ji. Kau diam di sini dan lihat seberapa hebat permainan rambutnya itu. Wut si kakek mencelat, tau-tau lenyap dan gadis baju merah terkejut ketika si kakek tau-tau sudah berada di depan hidungnya. Dewa metu keranjang itu menotok dan terkesiaplah gadis ini, membentak dan langsung mengayun pedangnya. Tapi ketika sekali sentil pedang itu mencelat dan gadis ini memekik keras maka pundaknya terketuk dan robohlah gadis itu, dalam segebrakan saja. Kering tuh. Dewa metu keranjang terbahak-bahak. Sekali bergerak saja tau-tau dia telah merobohkan gadis cantik ini, hal yang membuat gadis itu menjerit dan roboh tak berdaya. Dan ketika si kakek bergerak dan gadis itu ditendang maka dewa metu keranjang telah menerima tubuhnya dan menimang-nimang. Haha, inikah kepandayan si bocah, Afang? Kau memuji mujahnya setinggi langit? Dusta, kau pasti banyak mengalah dan tidak membalas. Fang Fang berkejap-kejap. Memang tak dapat disangkal bahwa dalam pertandingan tadi dia banyak mengalah, apalagi setelah Eng Eng mengeroyok, gadis yang tak mungkin harus dikerasi karena Eng Eng adalah kekasihnya. Maka begitu Seng Guru tertawa dan menawan si gadis baju merah maka Fang Fang melompat dan minta agar gadis itu dilepaskan. Heh, dilepaskan? Bukankah kau yang minta agar dia kutangkap dan dibekuk? Benar, tapi, tapi dia bukan musuh, suhu. Gadis ini murid lociampusin mausin nih. Haha, kalau begitu biarku serahkan padamu. Hayo tangkap dan si kakek yang melempar dan menyerahkan gadis itu pada Fang Fang tiba-tiba membuat Eng Eng membentak dan melengking. Gadis ini melihat betapa Fang Fang menerima dengan lembut dan berseri-seri, mata pemuda itu bersinar-sinar dan tentu saja gadis ini panas, cemburu. Maka begitu Afang menerima dari gurunya dan dia membentak tiba-tiba Eng Eng menggerakkan pedangnya dan menusuk tenggorokan Fang Fang. Fang Fang, kau laki-laki metuk keranjang. Keparat kau. Fang Fang mengelak. Dengan terkejut tapi tersenyum dia segera menghindari serangan-serangan pedang. Kemarahan Eng Eng dapat dimaklumi dan tertawalah dia. Dan ketika Eng, Eng membentak semakin keras dan pedangnya berkelebatan naik turun tiba-tiba berkelebat bayangan nenek Lin Lin yang marah melihat muridnya dipermainkan. Fang Fang, berani kau mempermainkan muridku? Keparat, enyahlah kau, des Fang Fang mencelat, tentu saja tak menyangka serangan nenek ini dan Eng Eng berteriak agar Fang Fang dibunuh. Gadis itu segera melapor bahwa Fang Fang main gila dengan si gadis baju merah, laporan yang membuat nenek itu mendelik dan gusar. Dan karena Eng Eng adalah murid sendiri dan keterangan itu tidak diselidikinya lebih jauh tiba-tiba nenek ini melengking dan melepas BHI Kong Chiang. Begitu? Baik, ku bunuh dia, Eng Ji. Lihat ini dan ku balaskan sakit hatimu, des-des si nenek berkelebat, mengejar dan Fang Fang terlempar berseru kaget. Dia terguling-guling karena terkena pukulan, tadi mau menangkis tapi kikuk. Gadis baju merah itu dipondongannya dan sukar baginya untuk berkelit. Maka begitu dia berteriak dan terguling-guling, kaget dan bingung maka nenek Lin Lin mengejar dan terus melepas pukulan-pukulannya, membuat Fang Fang semakin repot dan kalang kabut. Apa boleh buat terpaksa dia melempar gadis baju merah itu pada gurunya, menangkis dan melawan keganasan nenek ini? Dan ketika pukulan pemuda itu bertemu BHI Kong Chiang dan Seng nenek tergetar maka nenek itu terbelalak tapi ju seru semakin naik pitam. Bagus, berani kau melawan orang tua? Berani kau menangkis pukulanku? Keparat, ku hajar kau, bocah. Ku bunuh kau dan si nenek yang semakin beringas dan marah-marah akhirnya melepas pukulan-pukulan lagi, tamparan atau kepretan dan pukulan kilat biru menyambar-nyambar. Fang Fang sibuk dan ragu, mau membalas tapi ingat bahwa lawannya ini adalah kekasih gurunya. Maka ketika dia terhuyung oleh sebuah tamparan dan disusul lagi oleh sebuah tendangan di mana dia mencelat dan terguling-guling maka pemuda itu bertanya pada gurunya apa yang harus ia lakukan. Ia calon gak bomu, ibu mertua. Mengalahlah sejurus dua dan setelah itu menmain sebentar barang lima puluh jurus. Apa? Suhu tak mau membantu? Aku enggan berhadapan dengannya, Suhu. Jangan suruh aku membalas. Tapi dia menghendaki begitu. Haha, serahkan tubuhmu untuk digebuk sekali dua kali, Fang Fang. Setelah itu tunjukkan pada calon mertuamu bahwa kau bukan pemuda tempe. Fang Fang bingung. Gurunya yang aneh ini justru merestui dia untuk berhadapan dengan si nenek ganas, memberikan dulu sekali dua kali pukulan baru setelah itu melawan. Jadi si nenek terang akan semakin gusar, bakal seperti kambing kebakaran jenggot. Tapi karena gurunya sudah berkata seperti itu dan serangan-serangan lawannya semakin ganas dan berbahaya maka Fang Fang menggigit bibir dan apa boleh buat memberikan sekali dua tubuhnya untuk dihajar, tiga kali mendapat pukulan keras dan Fang Fang diam-diam mengeluh. Dia terbanting dan terlempar seperti diseruduk gajah, kalau tidak mengerahkan sinkangnya barangkali dia sudah remuk. Maka ketika si nenek melengking geram dan melepas satu pukulan BHI Kong Chiang, geram dan kaget karena Fang Fang dapat bertahan berkali-kali maka saat itulah Fang Fang membentak dan berkata pada lawannya. Lo Chiang Pua, maaf. Suhu memerintahku begitu dan jangan kau marah, plak dan satu tangkisan kuat disusul tendangan Fang Fang keselangkangan si nenek membuat nenek itu berteriak gusar, mengelak namun Fang Fang menggerakkan tangannya yang lain. Si nenek terkejut dan memaki, meliuk dan bermaksud menampar. Tapi ketika tangan si pemuda berputar dan secara liai Fang Fang melakukan jurus yang disebut naga menggoyang ekor maka tepat sekali ujung jarinya menghantam tengkuk. Des! Si nenek terpelanting. Untuk pertama kalinya Fang Fang membalas dan untuk pertama kalinya pula nenek itu menjerit. Dia tak menyangka kelihayan si pemuda dan melengkinglah nenek itu ketika dia bergulingan meloncat bangun. Namun karena Fang Fang sekarang mendapat hati dari gurunya dan berani karena gurunya menyuruh maka pemuda itu berkelebat dan mengejar, membentak dan bertubi-tubi melepas pukulan hingga si nenek tak sempat bangun. BHI Kong Chi yang cenlin dipaksa bergulingan dan terus bergulingan, tak ayal menjadi pucat dan kaget bukan main. Murid si Dewa Metu Keranjang ini ternyata mengejutkan, kalau sudah marah dan mau bertanding sungguh-sungguh ternyata tak kalah olehnya. Dan ketika nenek itu terkejut dan melengking gusar, kaget dan malu tiba-tiba dia melepas sembilan jarum mas menghalau Fang Fang. Pergilah, mampus kau. Fang Fang terkejut. Saat itu dia sudah mendesak dan sengaja menekan nenek ini, agar si nenek tak mampu berdiri dan terus bergulingan dikejar. Tapi ketika sembilan jarum mas menyambar tubuhnya dan dua di antaranya menyambar mata maka Fang Fang terpaksa mengebut dan menghentikan kejarannya. Plak-plak-plak. Si nenek mencak-mencak. Sekarang nenek itu sudah melompat bangun dan marahnya bukan main. Darahnya naik di ubun-ubun dan eng-eng yang melihat itu sampai tertegun. Ternyata Fang Fang kalau mau mengeluarkan segenap kepandainya dapat mendesak subuhnya, mungkin bahkan mengalahkan kalau subuhnya tidak cepat melepas jarum-jarum rahasia. Dan ketika eng-eng terkejut dan menjublak di sana, muka pun merah padam seperti subuhnya maka nenek itu mencabut pedang dan menerjang kalap. Ching Bok, muridmu kurang ajar mi lebih takaran. Ku bunuh dia, sing dan pedang yang menyambar lurus ke leher Fang Fang tiba-tiba didahului pukulan BHI Kong Chiang yang dasyatnya bukan alang kepalang, dikerahkan segenap tenaga dan Fang Fang berubah. Kalau nenek itu sampai kalap padahal tak ada maksud di hatinya untuk mengadu jiwa maka keadaannya benar-benar terancam. Dia dipaksa memilih, mengerahkan segenap tenaganya pula untuk menghadapi pukulan itu atau mengelak, hal yang membuat Fang Fang ragu karena saat itu pukulan dan pedang lawan sudah dekat. Fang Fang dipaksa untuk mengambil tindakan cepat di saat singkat, gugup pemuda ini. Dan ketika dia memilih untuk coba-coba menghadapi serangan lawan dengan keralunak dan keras, gabungan lembut dan kasar maka Fang Fang sudah melakukan itu dengan bentakan tinggi mengerahkan Xin Kang. Hai it. Dua ledakan keras terdengar. Pedang di tangan si nenek tepat sekali menyambar leher Fang Fang, yang dengan berani dan penuh resiko membiarkan pedang itu mendarat ganas. Maklumlah, sambaran pedang itu sampai mengeluarkan bunyi mendesing yang mengerikan telinga. Fang Fang dengan berani namun penuh perhitungan menerima pedang itu, mengerahkan Xin Kangnya dan tiba-tiba pedang pun berdenting. Leher pemuda ini seakan baja yang tak dapat. Dibabat putus. Si nenek terkejut dan saat itu BHI Kong Chiangnya diterima kedua tangan si pemuda, Fang Fang membentak dan meluncurlah sebuah pukulan dingin menyambut pukulan kilat birunya itu. Dan ketika dua pukulan bertemu dan nenek ini mencelat, sementara Fang Fang terlempat maka saat itulah berkelebat bayangan lain yang bukan lain nenek mei mei adanya. Plak Des. Dua tubuh yang mencelat itu sama-sama mengejutkan semua orang. Dewa Metu Keranjang sendiri terkejut karena muridnya dipaksa menyambut pukulan, padahal sementara itu pedang lawan menyambar ganas. Tapi karena hampir semua ilmu-ilmu yang dimilikinya sudah diwariskan kepada muridnya itu dan kakek ini, percaya akan perhitungan Fang Fang, seng murid yang biasanya cerdik dan dapat bertindak pada waktunya maka kakek ini terbelalak melebarkan Metu ketika melihat gerakan yang dipakai muridnya, gerak atau tipu yang disebut sepasang lengan mengantam gunung. Satu sikap atau pukulan yang memang tepat sekali dipakai menghadapi pukulan si nenek, pukulan BHI Kong Chiang yang dikerahkan sepenuh tenaga, satu pukulan maut karena si nenek betul-betul marah. Dan ketika keduanya terlempar bergulingan sementara si nenek mengeluh dan kakek ini merasa cukup tiba-tiba dia berkelebat dan membentak. Fang Fang, cukup. Sekarang minta maaf dan tolong lawanmu itu si kakek berkelebat, mendahului muridnya dan sudah menolong kekasihnya ini. Tapi begitu si kakek menyentuh pundaknya dan nenek klinlin melengking mendadak nenek itu mengayun pedangnya dan menusuk dada si Dewa Metu Keranjang. Cingbok, kau jah nam keparat. Mampuslah. Cingbok, si Dewa Metu Keranjang terkesiap. Kakek ini tak menduga tapi ia adalah seorang tokoh. Merasa tak sempat lagi berkelit karena jarak terlalu dekat tiba-tiba kakek ini menggelembungkan dadanya. Dengan sikap memasang tameng besi membentaklah kakek itu mengerahkan sin kang, melindungi dadanya. Dan ketika pedang menusuk kuat dan bertemu dada kakek itu tiba-tiba si nenek menjeret karena pedangnya patah. Letak. Nenek ini terpakik. Pedang yang kalah kuat bertemu dada si Dewa Metu Keranjang membuat nenek ini kecewa, menangis. Maka ketika dia meloncat bangun dan mengibas lengan si kakek tiba-tiba BHI Kongci yang si Achen Lin berkelebat menyambar muridnya, terhuyung melarikan diri, turun gunung. Cingbok, kau keparat dan manusia tak berjantung. Ah, biar lain kali aku datang lagi dan membalas sakit hati ini. Hei si kakek terkejut, berseru keras. Kau jangan dendam, Lin-lin apa yang ku suruh lakukan muridku adalah untuk membuktikan omonganku. Kau tak usah khawatir kalau muridmu menjadi jodoh muridku. Tak ada jodoh-jodohan nenek itu mi lengking. Kalian guru dan murid sama saja, Cingbok. Kalian berdua laki-laki Jai Hanam yang suka mempermainkan wanita. Ah, keliru dan si kakek yang mau mengejar tapi dihadang nenek me me tiba-tiba tertegun karena nenek itu telah berkelebat di depannya. Cingbok, tak usah bingung. Kalau dia meninggalkanmu justru kita berdua lebih bebas. Kau biarkanlah dia pergi atau aku yang akan pergi. Loh kakek ini terbelalak. Kau mau ikut-ikutan, me me. Kau mau? Tidak, dengar kata-kataku dulu, Cingbok. Kalau BHI Kongci yang meninggalkanmu justru kita berdua lebih bebas. Biarkanlah dia pergi dan lihat muridku itu lalu menuding dan. Minta agar muridnya dibebaskan nenek ini berkata lagi, terlalu banyak perempuan memang repot. Nah, kau lihat sepak terjangmu ini dan terimalah semuanya itu dengan pikiran dingin. Wah-wah kakek ini garuk-garuk kepala. Kau benar, me me. Tapi dia itu, ah, bagaimana ini? Kalau tidak ku kejar tentu disangka sudah tidak ku sayang. Sedang kalau ku kejar, HMM, kau tentu sewot. Haha, kau benar, me me. Terlalu banyak perempuan memang repot. Tapi, ah, inilah asiknya bagi lelaki kalau punya banyak pacar. Haha dan si kakek yang menyambar nenek me me dan membebaskan gadis baju merah lalu berkelebat ke atas membawa nenek itu. Hei, tunggu si nenek merontak. Muridku mencari aku, Cingbok. Biar aku bicara dulu. Si kakek sadar. Memang gadis baju merah itu mencari gurunya dan sudah seharusnya dia membiarkan nenek me me bicara sebentar. Maka tertawa dan melepas nenek itu kakek ini memanggil muridnya. Hi, kau serunya. Kesini, Fang Fang. Kukisiki kau akan sesuatu hal. Fang Fang mendelong. Pemuda ini terbelalak memandang semuanya itu, tindak tanduk gurunya di mana kini seorang kekasih gurunya meninggalkan gurunya itu, dengan marah-marah. Tapi melihat gurunya memanggil dan menggapai padanya cepat pemuda ini bergerak. Ada apa, suhu? SST, kau kecewa, bukan tentang apa? Bodoh. Tentu saja tentang eng-eng itu. Eh, bukankah kau kecewa gadis itu dibawa pergi sebanyak hektometer, betul. Tapi, tapi ada penggantinya, bukan? Haha, kau bocah ingusan tak usah mengelabui orang tua, Fang Fang. Aku tahu bahwa kau kecewa ditinggalkan eng-eng tapi menaruh harapan besar pada gadis baju merah itu. SST, jangan kecewa berlarut-larut. Aku dapat membujuk meme dan kau dekati saja si baju merah itu. Fang Fang tertegun. Suhu tahu. Haha, aku tua bangka ini sudah banyak pengalaman, Afang. Tanpa kau beritahu pun aku si tua bangka ini dapat mengenal gelagat. Sudahlah, gadis ini boleh juga dan kau segera ganti pacar. Fang Fang terkejut. Gurunya dengan enak saja bicara tentang pacar, ganti pacar seperti ganti baju. Tapi karena dia memang tertarik pada gadis baju merah itu dan tak dapat disangkal bahwa dia menaksir. Maka Fang Fang tertawa dan tersenyum lebar, melihat di sana nenek meme sudah bicara dengan muridnya dan gadis baju merah berlutut. Percakapan guru dan murid segera didengar. Dan ketika Fang Fang mendengar bahwa gadis itu bernama Ming Ming, Hektometer, nama yang cantik maka Fang Fang melihat gadis itu mengangguk-angguk. Baik, baik, Subo. Teocu mengerti. Dan kau tahu bahwa Dewa Matukeranjang adalah orang yang kucintai. Teocu, Teocu mengerti, Subo, gadis itu agak memerah. Sekarang Teocu tahu. Nah, karena itu jangan memusuhi lagi. Dan mintalah maaf padanya. Gadis itu tertegun. Subonya telah berkata bahwa Dewa Matukeranjang ternyata adalah orang yang dicinta Subonya ini, hal yang sama sekali tak diduga karena sebelumnya Subonya itu berkali-kali menyatakan bahwa Dewa Matukeranjang ini adalah laki-laki yang harus dibunuh. Karena kakek itu dinyatakan sebagai orang yang telah membuat Subonya menderita sengsara dan sakit hati bertahun-tahun. Jadi aneh dan janggal rasanya kalau tiba-tiba kini secara mengejutkan Subonya itu menyatakan tidak bermusuhan lagi. Bahkan menyatakan kakek yang dimusuhi itu justru orang yang dicinta, aneh bin ajaib. Dan ketika Subonya menyuruh dia meminta maaf, sementara Dewa Matukeranjang berserisai dan tersenyum padanya mendadak gadis ini menjadi gugup dan kikuk. Eh, apalagi gurunya membentak. Kau tidak segera melaksanakan perintah Subomu. Maaf, gadis ini menjatuhkan diri berlutut, memberi hormat di depan si Dewa Matukeranjang itu. Aku sebelumnya tak tahu, lociampuwa. Harap maafkan dan ampunkan semua kesalahanku. Haha kakek ini tertawa bergelak. Kau dan aku tak pernah bermusuhan, anak baik. Justru kaulah yang bermusuhan dengan muridku, Fang Fang. Hayo minta maaf padanya dan bukan kepadaku. Gadis itu terkejut. Dia sudah melihat Fang Fang yang tersenyum dan berseri-seri, persis gurunya. Dan ketika gadis ini tertegur dan merah mukanya, malu dan entah apalagi maka Fang Fang sudah mendekat dan dengan halus berkata. Ming em ing, di antara kita pun tak ada permusuhan. Yang terjadi hanyalah salah paham. Sudahlah, kau bangkit dan jangan tanggapi omongan suhuku. Dia men-men, dan maaf aku sekarang memanggil namamu seperti yang tadi ku dengar dari subomu. Gadis ini semi urat merah. Setelah Fang Fang berkata seperti itu dan subonya di sana menganggup maka gadis ini tersipu-sipu. Fang Fang memanggil namanya begitu lembut sementara si Dewa Matukeranjang tertawa-tawa. Kakek itu melirik Nenek Memei dan terjadi anggukan sekilas. Dewa Matukeranjang berbisik bagaimana kalau dua anak muda ini ditinggalkan berdua, biar berkenalan dan mereka ke atas. Dan karena Nenek ini diam-diam kagum bahwa Fang Fang mampu menghadapi Nenek Lin Lin dengan baik, bukti bahwa kepandaian pemuda itu sungguh mengejutkan maka Nenek ini tak menolak dan maklum apa yang dikehendaki kakek itu. Bahwa biarlah muridnya menjalin cinta dengan SI pemuda dan Ming M. Inklak dijodohkan dengan Fang Fang, satu usulan bagus karena Nenek Memei tertarik dan memang kagum kepada Fang Fang, setelah melihat kepandaiannya yang mengejutkan tadi. Maka begitu tersenyum dan menganggup penuh arti tiba-tiba Nenek ini berkelebat ke puncak dan berseru pada muridnya, setengah memerintah. Ming M. Inklak, jangan membuat kesalahan lagi. Baik-baiklah dengan pemuda itu dan jangan sampai ribut. Awas kalau ku dengar kelakuanmu yang tidak berkenan di hati. Fang Fang hampir bersorak. Tentu saja kata-kata Nenek ini merupakan lampu hijau baginya. Ah, dia boleh berdekatan dan berkenalan dengan si cantik ini. Nengeng tiba-tiba terlupakan dan tertawalah pemuda itu. Tapi ketika M. Inklak mendelik padanya dan Fang Fang sadar tiba-tiba pemuda itu menyeringai dan salah tingkah, menghentikan tawanya dan senyum kegembiraan tiba-tiba menjadi senyum kecut. Untunglah, di saat pemuda ini salah tingkah dan gugup oleh pelototan si gadis maka dari jauh terdengar suara gurunya, menyusup lewat coan Imjibbit, ilmu mengirim suara dari jauh. Afang, jangan cengar-cengir seperti monyet mencium terasi. Ingat, tak ada wanita yang suka dengan senyum model itu. Keluarkan senyummu yang khas, senyum cinta kasih. Berikan itu dan persembahkan untuk pacar barumu itu. Fang Fang teringat. Tiba-tiba dia sadar bahwa wanita memang mudah jatuh kalau diberi senyum yang lembut dan menawan, senyum yang baru saja dipelajarinya dari sang guru. Dan karena Fang Fang sadar dan cepat dapat mengendalikan diri maka kegugupannya hilang dan menyambarlah senyumnya yang aduhai itu, senyum kegembiraan dan cinta kasih. Eming-eming, maaf. Rupanya aku agak dimanja subohmu. Ah, jangan dengarkan kata-katanya. Kalaupun ada sesuatu di antara kita tak mungkin aku melaporkannya. Hektometer gadis itu membalik, sinar matanya tajam berkilat-kilat. Kau mau lapor memangnya siapa yang melarang? Aku tak takut laporanmu, Fang Fang. Bolehkah beritahukan subohku apa saja yang kulakukan padamu? Ah, tidak. Aku tak akan melakukan itu tapi kau sudah melakukannya. Eh, seng pemuda terkejut. Kapan aku melakukannya? Ming-ming. Dan apa yang kulaporkan? Hektometer, kau naik ke puncak untuk melaporkan kedatanganku, Fang Fang. Dan ini bukti bahwa kau sudah melakukannya. Berani kau menyangkal dan mengatakan tidak? Ah, seng pemuda tertawa, lega. Kau mengagetkan aku saja, Ming-ming. Itu kulakukan sebelum gurumu datang. Hal itu kulakukan justru untuk mencegah kita bermusuhan. Memangnya kenapa seng gadis menyergah? Kau takut. Kau tak berani menanam permusuhan. Ah, ah, seng pemuda tertawa menggoyang-goyang lengan. Permusuhan jelas tak ingin ku tanam, Ming-ming. Apalagi dengan gadis secantik kau. Aduh, mati pun aku tak mau bermusuhan denganmu. Biarlah kalau ada apa-apa lebih baik aku mati dan kau yang selamat. Cih muka itu tiba-tiba memerah. Kau ceriwis, Fang Fang. Kau metu keranjang. Tidak, Fang Fang tertawa. Kau boleh tanyakan semua orang apakah kata-kataku salah atau tidak, Ming-ming. Berani bertaruh bahwa semua orang akan sependapat dengan aku. Sependapat tentang apa? Bahwa kau cantik, dan sebenarnya ramah dan ketika gadis itu semirat dan Fang Fang sudah menang angin dahulu maka pemuda ini terbahak dan memegang lengan orang. Ming-ming, aku tak mewarisi watak-watak jelek. Karena subamu sudah mengijankan aku untuk bersahabat denganmu perkenankan aku mengenalmu lebih jauh. Mari, kita turun gunung dan membuka persahabatan ini dengan kelinci panggang. Ming-ming terkejut. Gadis baju merah itu mau menolak tapi senyum Fang Fang sudah mendahului. Pemuda itu melempar senyumnya yang manis dan tak dapat disangkal gadis ini tiba-tiba terpikat. Kelihayan Fang Fang dan sikapnya yang pengalah sesungguhnya menarik hatinya. Tapi teringat bahwa pemuda itu sudah bergaul dengan eng-eng, gadis baju hijau tadi mendadak gadis ini meronta dan melepaskan diri. Tunggu, aku ingin bertanya. Fang Fang terkejut. Kau mau bertanya apa? Gadis tadi, eng-eng, bukankah dia kekasihmu? Bagaimana kau mengajak-ajak aku begini saja? Tidak, aku tak sudi berkenalan dengan pemuda yang sudah mempunyai kekasih, Fang Fang. Lepaskan aku dan biar kita sendiri-sendiri. Ah Fang Fang berubah, tapi segera dapat menguasai hatinya lagi. Kau salah, Ming-ming. Kau keliru. Eng-eng tadi bukan kekasihku. Apa? Benar. Dia hanya sahabat, seperti kau dan aku ini. Kalau tidak percaya, HMM, boleh tanya Suhu. Gadis itu terbelalak. Fang Fang yang mulai berbohong jelas harus pandai memainkan muka. Mimik yang ditekuk-tekuk seolah menyatakan kebenarannya itu. Fang Fang mulai pandai berdusta. Dan ketika gadis itu tertegun dan Fang Fang menyambar lengannya, maka pemuda ini mengajak naik ke puncak. Aku barangkali bohong. Marilah, buktikan hal itu pada Subomu pula. Siapa tahu Subomu menyangkal dan kau boleh tak bersahabat dengan aku. Gadis ini kalah pengalaman. Fang Fang mulai mendapat pengalaman bahwa wanita itu gampang dibujuk, dia apusi. Karena setelah dia bergaul dengan eng-eng dan mulai dapat menyelami hati wanita maka pemuda itu mendapat kenyataan bahwa pada dasarnya kaum hawa ini gampang sekali diberi kata-kata manis. Muka yang sungguh-sungguh dan kejujuran yang dapat dibuat-buat ternyata muda sekali mengelabungi wanita, khususnya gadis-gadis muda seperti Ming Ming dan Engeng itu, yang belum banyak pengalaman. Maka begitu dia berani mengajak ke puncak dan sikapnya ini tentu saja meyakinkan gadis itu akhirnya Ming Ming percaya. Satu nol untuk Fang Fang. Baiklah, aku percaya padamu, Fang Fang. Dan tak perlu ke puncak karena Subomu sudah melarangku. Sudahlah, aku tadi hanya mencobamu saja dan siapa tahu benar. Haha, kau mencoba aku? Ah, aku ersih seratus persen, Ming Ming tak ada cacat dan bohong. Marilah, sekarang kita dapat bergembira dan membuka perkenalan kita dengan kelinci panggang Fang Fang terbahak gembira, tentu saja geli karena sesungguhnya dialah yang mengerjai gadis ini, bukannya gadis itu yang mengerjai dia. Maka begitu lawan percaya dan Fang Fang sudah berhasil menanamkan kepercayaan maka pemuda itu tak ragu menyambar lengan gadis ini lagi, bergerak dan berkelebat turun gunung dan dapatlah Fang Fang teman baru. Ming Ming sebentar saja. Berhasil didekati dan ternyata gadis ini sesungguhnya lebih lunak dibanding Eng Eng. Barangkali karena Subonya ada di situ dan Dewa Matukeranjang ternyata adalah kekasih Subonya, hal yang diam-diam membuat gadis ini heran dan tak mengerti bagaimana orang yang dicinta katanya kok dibenci. Aneh. Dan ketika hari itu perkenalan Fang Fang berjalan mulus dan pemuda ini mulai pandai memuji-muji dan melepas rayuan, seperti apa yang sering diberitahukan gurunya maka dua kali pacaran sudah cepat membuat teknik pemuda ini maju dengan pesat. Tau lika liku wanita dan tak dapat disangkal bahwa bekal perkenalannya dengan Eng Eng merupakan dasar menyelami watak wanita bagi pemuda ini. Fang Fang mulai pandai dan cepat menundukan lawan. Dan karena pada dasarnya gadis baju merah itu sendiri sudah memiliki rasa kagum dan suka kepada Fang Fang maka seminggu kemudian Fang Fang sudah menyatakan cintanya. Hebat. Sumpah begitu pemuda ini memulai. Aku tak dapat berpisah lagi denganmu, Ming Ming. Biarlah aku mati kalau tak dapat menyunting dirimu. Aku akan minta kepada Suhu agar segera melamarmu kepada Subomu itu. Hektometer Ming Ming merah padam, gelmetar, sama seperti Eng Eng dulu. Aku. Aku tak tahu apakah aku menerima cintamu atau tidak, Fang Fang. Aku aku tak tahu. Ah, gampang pemuda itu melompat, bangun. Hal itu dapat dibuktikan, Ming Ming. Kalau aku melakukan sesuatu dan kau tidak marah maka itu berarti kau pun cinta padaku. Marilah, kita berdua sama-sama melihatnya. Kau kau mau melakukan apa gadis ini terkejut, melihat. Muka Fang Fang yang merah. Kau jangan macam-macam, Fang Fang. Jangan kurang ajar. Ah, tidak pemuda ini mengelak, lincah menyambar lengan si gadis. Aku tak bermaksud melakukan yang tidak-tidak, Ming Ming. Aku, aku hanya ingin melakukan suatu perbuatan kecil saja. Bukankah kau tak tahu apakah menerima cintaku atau tidak? Bukankah kau tak dapat menjawabnya? Benar, lalu. Gampang, biarkan aku mi lakukan sesuatu, Ming Ming kau pejamkanlah metu dan rasakan apa yang ku perbuat. Gadis ini mundur, tiba-tiba berguncang, menggigil. Kau, kau mau melakukan apa? Tidak, aku tak mau memejamkan metu kalau kau tidak memberitahukan maksudmu, Fang Fang. Aku akan tetap begini dan melihat perbuatanmu. Hektometer, kalau begitu silahkan dan Fang Fang yang menyambar setangkai bunga, dan menunjukkan itu pada si gadis sudah berkata, Metu bersinar-sinar. Aku ingin menancapkan ini di rambutmu, Ming Ming. Kalau kau tidak marah dan membiarkan perbuatanku maka itu tandanya cinta. Nah, permisi. Aku akan menancapkannya dan kau menunduklah sedikit. Fang Fang tidak memberi kesempatan si gadis menolak, memperlihatkan setangkai bunga itu dan Ming Ming tentu saja tak keberatan. Bunga adalah kesukaan wanita. Kalau kini seorang pria hendak menancapkan bunga di rambutnya sebagai tanda cinta tentu saja gadis itu tak menolak, apalagi Fang Fang adalah pemuda yang disukanya, karena selama berhari-hari ini Fang Fang selalu bersikap manis dan lembut kepadanya, sikap yang menyentuh perasaan gadis ini dan Ming Ming akhirnya tidak keberatan. Dan ketika dia menunduk dan Fang Fang sudah menancapkan bunga itu, disertai bisikan dan kata-kata lembut tiba-tiba gadis itu memejamkan metu dan sekonyong-konyong, saat itu juga Fang Fang mendaratkan bibirnya mengecup mulut si gadis. Ain, kau cantik, Ming Ming. Aku cinta padamu kap. Gadis ini tergetar hebat. Dia lupa dan tadi memejamkan metu, merasa malu tapi juga bahagia. Tapi begitu Fang Fang mengecupnya dan belum pernah seumur hidup dia dicium laki-laki tiba-tiba gadis ini kaget dan membelalakan mata, merah padam. Fang Fang, kau kurang ajar. Kau, plak-plak dan Fang Fang yang menerima dua tamparan keras dan terhoyung mundur tiba-tiba melihat gadis itu marah, kontan terkejut dan teringatlah Fang Fang akan nasihat gurunya. Wanita kalau marah harus cepat-cepat dipadamkan, laki-laki wajib mengalah dan berlututlah pemuda itu memeluk kaki si gadis. Dan ketika Ming Ming tertegur dan siap meledakan rambut, menghantam dan menyerang pemuda ini maka Fang Fang mendahului, gemetar. Ming Ming, itulah tanda cintaku kepadamu. Kalau kau marah dan tak senang bunuhlah aku. Aku siap mati untuk mempertahankan cintaku kepadamu. Kau, kau, gadis ini tak dapat bicara. Kau mencuri cium, Fang Fang. Kau kurang ajar. Kalau begitu pukulah aku, bunuhlah aku. Tadi sudah ku beritahukan bahwa aku akan memberikan sesuatu kepadamu. Nah, bunuhlah aku, Ming Ming. Ledakan rambutmu di kepala ku Fang Fang melancarkan aksinya, seluruh tubuh bergetar hebat dan diam-diam dia siap menerima pukulan gadis itu. Suaranya bergetar penuh kekuatan dan tertegunlah gadis baju merah itu. Pandangan mereka bentrok dan sinar mati Fang Fang yang lembut dan mesra sungguh mengguncang jantungnya. Ming Ming sebenarnya marah karena semata merasa kaget, bukan terhina atau apa karena sesungguhnya diam-diam dia juga senang. Aneh memang wataku wanita. Dan ketika pandangan Fang Fang penuh pasrah namun di samping itu juga bersinar-sinar penuh getaran cinta kasih tiba-tiba gadis ini tak kuat dan roboh, mengeluh pendek. Fang Fang, kau nakal. Kau, ah, keparat. Fang Fang berseri-seri. Sikap dan kata-kata ini saja sudah menunjukkan perubahan besar yang mengembirakan hatinya. Gadis itu tak marah dan menyebutnya nakal, bukan lagi kurang ajar atau kata-kata tak enak yang kasar buninya. Dan karena Fang Fang sudah mulai pandai dan mengenal hati wanita maka cepat sekali pemuda ini menerima dan memeluk tubuh si gadis. Aih, salah. Aku hanya menyatakan cintaku, Ming Ming. Kalau kau suka maka itu tandanya kau menerima cintaku. Tapi kalau tidak tentu kau sudah memukulku. Nah, jangan marah karena sesungguhnya aku ingin mengecupmu lagi dan Fang Fang yang berani mencium lagi dan lebih tetek, necat, tiba-tiba melumat dan kali ini si gadis tak meronta, pasrah dan mengeluh dan menanglah Fang Fang. Untuk kedua kalinya dia berhasil mendapatkan cinta. Dan ketika pemuda itu tertawa bergelak dan merasa mendapatkan apa yang diinginkan tiba-tiba Fang Fang sudah menggulingkan tubuh dan mencium mesra kekasih barunya ini, panas dan bertubi-tubi namun Ming Ming akhirnya takut. Gadis itu mengerang dan mendorong si pemuda. Dan ketika Fang Fang merah bagai kepiting direbus sementara Ming Ming sendiri megap-megap menerima ciuman gencar maka gadis ini berseru, menggigil. Cukup-cukup, Fang Fang. Aku takut. Hektometer Fang Fang sadar, harus melihat keadaan. Aku tahu, Ming Ming. Maafkan aku. Tapi kau tak menolaknya, bukan? Aku boleh memegang-megang lenganmu lagi? Cukup, jangan, jangan, Fang Fang. Aku merinding, aku ngeri. Ngeri Fang Fang tertawa. Ah, kau aneh, Ming Ming disentuh dan dicium kekasih kau ngeri. Tapi baiklah, aku tak akan memaksa dan aku sudah merasa girang bahwa kau menerima cintaku. Ih, siapa bilang? Kau masih harus melapor pada Subo, memeritahukan isi hatimu itu dan Ming Ming yang dapat tertawa dan terkekeh geli tiba-tiba meloncat bangun dan berlari pergi, merasa geli karena Fang Fang tampak membelalakan mata. Pemuda itu melongo mendengar kata-katanya. Dan karena perasaan bahagia sebenarnya membunga di hatinya dan sesungguhnya dia girang mendapat ciuman tadi. Tiba-tiba gadis ini ingin menggoda dan segera Fang Fang tertawa, maklum apa yang dikehendaki gadis ini dan cepat pemuda itu mengejar. Dan ketika Ming Ming tertangkap dan ditubruk dari belakang, dikecup telinganya maka Ming Ming mengeluh dan merintih. Ih, lepaskan, Fang Fang. Nanti ada orang. Orang siapa? Haha, di tempat ini hanya ada kita berdua, Ming Ming. Dan seharusnya kita tak perlu takut. Hayo, jangan lari dan Fang Fang yang mengejar serta mencium kekasihnya lagi lalu benar-benar dibiarkan dan Ming Ming kali ini menyambut. Tak lama kemudian gadis itu sudah membalas dan Fang Fang girang bukan kepalang. Ming Ming lebih cepat ditundukkan daripada Eng Eng, juga ternyata gadis ini lebih panas. Terbukti bahwa sebentar saja Ming Ming sudah membalas ciumannya dan mereka bergulingan di rumput yang tebal. Tapi karena Fang Fang masih belum tahu bagaimana melanjutkannya dan sekedar gejolak darah muda itu dilampiaskan dengan ciuman dan pelukan-pelukan ketat, maka akhirnya dua muda mudi ini mendapatkan kebahagiaannya di pinggang gunung itu. Empat-lima hari memadu kasih dan Fang Fang benar-benar melupakan Eng Eng. Gadis baju merah ini sudah memberikan segala galanya, meskipun segala galanya itu bukan berarti hubungan intim, karena Fang Fang sejauh ini masih belum mengetahui caranya dan pemuda itu maupun kekasihnya masih lugu. Tapi ketika seminggu kemudian hubungan mereka semakin akrab dan kemesraan maupun lirik sayang tak dapat dipisahkan dari keduanya. Mendadak saja hari itu mereka dikejutkan oleh berkelebatnya dua nenek cantik yang mengganggu asik masuk mereka. Heh, mana si Dewa Metu Keranjang? Betulkah ini tempat tinggalnya? Fang Fang terkejut. Waktu itu dia memeluk dan sedang mencium Ming Ming. Ciuman pemuda ini kian matang dan mahir, makelumlah, setiap hari Fang Fang mendapatkan kesempatannya dan setiap kali itu pula dia mempermahir gerakan-gerakan mulut. Bibir dan lidahnya sudah pandai menghisap dan Ming Ming acap kali dibuatnya naik ke sorga kalau sudah mendapat ciuman pemuda itu, karena sekarang Fang Fang semakin mahir dan pintar menambah ilmunya, ilmu mencium. Maka ketika pagi itu tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh teguran atau bentakan ini dan dua nenek cantik tahu-tahu sudah berkelebat dan berdiri di depan mereka maka Fang Fang buru-buru melepaskan kekasihnya dan kaget meloncat bangun. Kalian siapa? Ada apa mencari-cari Dewa Metu Keranjang? Heh, kenapa bertanya sebelum menjawab? Tak perlu buka mulut, bocah. Sebutkan saja di mana si tua bangka itu dan apakah benar ini tempat tinggalnya. Memang benar Fang Fang menjawab, gagah dan berani. Ini tempat tinggalnya, nenek-nenek siluman. Dan kalian siapa kenapa datang-datang mencari guruku? Kau murid fa benar. Wut dan si nenek di sebelah kiri yang tiba-tiba bergerak dan sudah mengayunkan lengan kirinya tiba-tiba membentak dan melengking menghantam pemuda itu, melepas satu tamparan miring dan Fang Fang terkejut. Tamparan ini mendesing bagai sebatang pedang, cepat dan luar biasa dan tahu-tahu sudah seinci saja di depan hidungnya, bukan main. Dan ketika Fang Fang mengelak namun tamparan itu terus mengejar dan kini berubah menjadi sebuah bacokan miring di mana leher kanannya disambar ganas. Maka apa boleh buat Fang Fang menangkis, cepat menggerakkan lengan dan mengerahkan sinkangnya? Kerat. Bunga api berpijar. Fang Fang kaget bukan main karena tangan lawan tiba-tiba seolah berubah menjadi sebatang pedang sungguhan, berdenting dan itulah kiam chiang atau tangan pedang yang hebat bukan main. Dia terpental mundur sementara lawan juga terhuyung. Dan ketika nenek itu terbelalak dan melotot padanya, penuh heran dan kaget maka nenek di sebelah kanan membentak dan tiba-tiba menyerang Fang Fang pula. Keparat, dia benar-benar murid si Cimbok Jahanam. Bunuh dia, Giyok Moi, adik Giyok. Serang dan hancurkan kepala pemuda ini, sing-sing tangan si nenek pun menyambar bagai pedang yang ganas, bertubi-tubi sudah menyerang Fang Fang dan si pemuda pun mengelaksana sini. Fang Fang menangkis dan lagi-lagi suara berdenting mengejutkan hatinya. Dan ketika nenek di sebelah kiri mengeroyok dan maju lagi, Mi lancarkan bacokan-bacokan pedang atau tusukan dan tikaman yang benar-benar berbahaya maka Fang Fang terdesak dan mengeluh. Singkrat. Baju pundaknya robek. Fang Fang melempar tubuh bergulingan karena dua orang nenek itu semakin ganas saja. Bahwa dia sanggup bertahan dan belasan jurus masih tidak roboh tiba-tiba membuat dua nenek itu melengking tinggi. Dan ketika mereka berkelebatan dan mengelilingi pemuda ini dengan cepat maka Fang Fang tersudut dan kembali menerima sebuah bacokan miring. Krat. Fang Fang nyaris terbanting. Pemuda ini tergetar dan terhoyung ke kiri, mengerahkan singkang dan bacokan itu mampu ditahannya. Si nenek terbelalak dan marah, makelumlah, beberapa kali pemuda ini dapat bertahan dan tidak roboh. Tangan pedang mereka yang dasyat menusuk atau membacok pemuda itu ternyata mental oleh singkang yang melindungi si pemuda, kuat dan kenyal hingga tangan pedang mereka seolah bertemu karet, paling-paling hanya merobek bajunya saja dan tentu saja dua nenek ini gusar. Maka ketika mereka melengking dan menunjukkan serangan-serangan ke bagian muka, metu dan telinga maka Fang Fang kebuakan dan apa boleh buat harus tunggang-langgang menyelamatkan diri. Hei, kalian jangan seperti kambing kebakaran jenggot. Kita tak pernah bermusuhan. Berhenti dan jangan gila. Gila hidungmu nenek di sebelah kanan membentak. Kami tidak gila, bocah. Kami waras. Kau adalah musuh kami karena kau murid Tan Cimbok si Jahanam. Tapi aku tak mengetahui permusuhan kalian. Kenapa sewot dan marah-marah kepadaku? Hei, kalian tidak gila namun berotak miring, nenek-nenek siluman. Kalian tidak gila namun tidak waras otaknya. Keparat dan si nenek di sebelah kanan yang melengking dan sudah berputaran cepat akhirnya mengurung Fang Fang dengan pukulan-pukulannya, kuat bertubi-tubi dan setiap pukulan atau serangan pasti mendesing. Kiam Chiang yang dimainkan mereka sungguh hebat dan Fang Fang sudah siap untuk mencabut senjata, tongkat pendek yang ada di pinggangnya. Tapi ketika dia mengelak dan M. Ing Ming berteriak perlahan tiba-tiba gadis baju merah itu maju dan kekasihnya ini sudah menolong. Fang Fang, robohkan nenek-nenek siluman ini. Biar ku bantu kau, tar-tar dan rambut si gadis yang meledak-ledak dan menfambar dua nenek itu lalu mengejutkan lawan karena dua nenek itu pun tertegun, mengelak sejenak tapi tiba-tiba mereka mengeram. Nenek di sebelah kiri berkelebat dan menangkis ledakan rambut Ming Ming. Dan ketika tangan pedangnya mendesing dan rambut bertemu nenek ini tiba-tiba Ming Ming menjerit karena rambutnya putus terbabat. Kerataih. Fang Fang terkejut. Dia melihat kekasihnya itu melempar tubuh bergulingan dan si nenek mengejar, kini menusuk dan membacokan tangan pedangnya itu di mana Ming Ming benar-benar kelebahkan. Bertempur segebrakan saja ternyata Ming Ming mendapat kenyataan bahwa nenek-nenek ini hebat. Mau tak mau dia menjadi kagum pada Fang Fang karena dikeroyok berdua ternyata pemuda itu dapat bertahan, meskipun kewalahan dan terus terdesak. Maka begitu dia melihat kehebatan nenek ini dan segebrakan saja rambutnya putus di babat tangan pedang maka gadis ini bergulingan melempar tubuh, tak taunya dikejar dan si nenek beringas padanya. Ming Ming ngeri dan mementak marah. Dan ketika dia meloncat bangun namun si nenek sudah dekat maka gadis ini menggerakkan rambutnya lagi untuk menghwantam. Plak! Ming Ming mengeluh. Untuk kedua kalinya lagi dia dibuat terpelanting oleh si nenek lihai. Nenek itu menangkis dan tangan pedangnya kembali membabat rambut. Rambut Ming Ming menjadi semakin pendek dan tentu saja gadis itu gusar, di samping gentar. Dan ketika apa boleh buat dia harus bergulingan lagi dan terdesak si nenek yang marah maka Fang Fang yang melihat itu dan tentu saja tak tahan tiba-tiba membentak dan berkelebat menangkis sebuah serangan yang ditujukan kepada kekasihnya ini. Tahan, serangan aku saja, Kring dan Fang Fang yang terhoyung namun berhasil menyelamatkan kekasihnya lalu menyuruh agar Ming Ming naik ke puncak, melaporkan pada suhu atau subonya. Biarkan mereka di sini, aku sanggup menahan. Tapi, tapi, gadis itu ragu. Mereka liai, Fang Fang. Kau tak dapat menghadapinya sendirian. Untuk sementara dapat. Aku memiliki tongkat. Pergilah, dan lihat bahwa aku sanggup menahan mereka, trak dan tongkat Fang Fang yang berkelebat dari pinggang menangkis tangan pedang si nenek ternyata benar saja dapat menghalau dan menolak serangan lawan, membuat si nenek terkejut dan Fang Fang tiba-tiba membentak melakukan balasan. Pemuda ini berkelebat dan sudah ganti mengelilingi dua nenek itu, tongkatnya menyambar-nyambar dan tertegunlah dua nenek itu melihat kelihayan Fang Fang. Dan ketika mereka menangkis namun tongkat masih mendorong dan membuat mereka terhuyung, hal yang membuat dua nenek ini mendelik. Maka Ming Ming di sana girang dan merasa kagum. Air, hebat kau, Fang Fang. Bunuh dan robohkan dua nenek siluman ini. Tidak, Fang Fang menggeleng. Tugasku hanya menahan mereka, Ming Ming. Selanjutnya adalah terserah Suhu. Kau pergilah, cepat lapor dan jangan di sini. Tapi kau sudah mampu mendesaknya, tak perlu bantuan lagi. Ah, mereka ini liai, Ming Ming. Aku melihat mereka masih belum mengeluarkan kepandayan sepenuhnya. Ming 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 tertegun. Dua nenek itu juga terkejut karena Fang Fang tahu persis bahwa mereka belum mengeluarkan semua kepandayanya, hal yang memang benar. Dan ketika mereka menjadi herani namun mau tak mau juga kagum. Maka nenek di sebelah kiri berseru pada temannya, nenek di sebelah kanan. Hwa Cici, bocah ini benar-benar mirip gurunya di masa muda. Tapi ilmu silat tongkatnya ini baru. Kita belum pernah melihat.